Kita akan membahas permasalahan terkait dengan insomnia. Jadi insomnia ini terkait dengan susah tidur, dengan berbagai alasan dan sebabnya. Ini akan bagaimana nanti terapinya melalui sujok. Maka kesempatan ini akan langsung kita di-guide oleh guru kita, Madam Bupinder Kaur, untuk membahas langsung bagaimana penanganan insomnia dengan sujok. Please, Madam. Yes, okay. So now we will discuss about insomnia. Sekarang kita bahas tentang insomnia. This insomnia problem is now very common in these days. Nah, saat ini ya, insomnia ini sangat umum ya, kita temukan. Yes, sometimes you know, due to some disease problem or stress, some lifestyle. So many reasons behind insomnia. Ya, banyak alasan orang jadi insomnia ya, karena disease, penyakit, karena lifestyle ya. First thing is, you should make a plan, how to help yourself, because first important point is bringing change in lifestyle pattern. Hmm, jadi Anda harus punya program ya, untuk diri Anda sendiri, tapi yang penting yang pertama adalah perubahan pola lifestyle. Yes, you should, you know, plan good time for your sleeping, because in night time if you go to sleep very late, it is not good. Nah, plannya adalah Anda tidak boleh tidur terlalu di malam ya, sehingga itu nggak bagus buat diri Anda. Also lots of computer screen, watching of this computer screen, mobile screen, is also is deteriorating sleep pattern. Nah, sama, jadi terkait dengan kebiasaan lihat komputer atau HP ya, gitu, itu juga akan mempengaruhi tidur Anda. So, if you really have insomnia disease, then two hours before sleeping, you should switch off all your mobile and laptops. Only in emergency, you can operate. Jadi, kalau memang Anda punya permasalah dengan insomnia, maka Anda dua jam sebelumnya harus mematikan semua tadi, laptop, ataupun mobile ya, kecuali memang ada hal-hal yang darurat. And your room, environment should be very calm, dark, and peaceful. Nah, ruangan Anda, ya, kamar Anda harus gelap dan peaceful tadi ya, sangat damai, nyaman. Kelap itu sangat penting ya, nggak ada tipi, nggak ada lampu. Also, you should eat good quality food. Termasuk juga Anda harus makan makanan yang bagus, yang baik. Yes, lots of spices and all hetero kind of food. Yes, you should not eat. Nah, yang punya energi hetero, seperti spice, ya, maksudnya pedas gitu, ya, sebaiknya jangan ya makan. Yes, fruits like banana, kiwi, yes, almonds, walnuts. You should consume this. Nah, tapi ya, untuk buah-buahan Anda harus makan ya, seperti pisang, almond, walnut tadi ya. Dan makanan ringan sebelum tidur. Yes, and now I will show you along with this all lifestyle pattern, then I will show you at sujok points along with this lifestyle. Ya, di samping tadi lifestyle pattern, maka juga akan kita tunjukkan bagaimana di tangan terkait dengan sujoknya. So, here is the picture, you can see sujok points for insomnia. Nah, ini adalah titik-titik sujok dikaitkan dengan insomnia. So, you should treat pineal body, back of the head, and cervical section. Nah, jadi, untuk bagian belakang ya, bagian bakan kepala, dan juga titik-titik yang kaitannya dengan cervical. Yes, and after massaging this area, you can put C. Nah, Anda lakukan pertama kali dengan pijatan, setelah itu baru letakkan biji-bijian. Nah, sama, untuk insomnia, Anda juga harus perhatian terhadap titik ginjal dan adrenalnya. Nah, karena titik adrenal ini, itu dia akan bertempur dengan, tadi adalah stres, dan juga akan berpengaruh terhadap otak. Yes, so now we will see how to treat on our hand, and also I will add more points when I show you practical demonstration. Nah, akan ditunjukkan pratikal demonstrasinya, seperti apa peletakannya di tangan, dan di titik-titik lain. Pons. Oke, let's see the points now. Nah, sekarang lihat titik-titiknya ya. First is, below the nail. Yang pertama adalah di bawah kuku di jempol. You have to massage this area. Anda harus pijat area ini. For a few seconds. Untuk beberapa detik. On both thumbs. Untuk di dua jempol. And also massage in this area. Dan juga lakukan pijatan di bawahnya, di area ini. So, if you massage this area completely, it will cover top and down. Ketika Anda melakukan pijatan di daerah ini tadi, Anda akan meng-cover atas dan bawah. Selanjutnya Anda bisa lakukan dengan biji-bijian, seperti gambar. Bunch of seeds. In this area. Ya, dengan bantuan biji-bijian di daerah itu. And then, do massage of cervical section. Nah, selanjutnya setelah itu, maka Anda harus lakukan pijatan di area cervical di sini. Cek one by one if you get any painful point, you can stop there and you can do massage. Anda bisa cek satu demi satu, titik-titik ini. Kalau ada yang sangat nyeri, maka Anda bisa lakukan pijatan khusus di situ. Lakukan juga bisa di dua jempol. And then, fix seat after doing massage. Setelah melakukan pijatan, Anda bisa letakkan biji-bijian. Nah, disusun berbaris ya. Nah, bisa diletakkan seperti itu. Yes. And then, fix kidney points because kidney points are very-very important. As I told you, along with adrenal glands. Nah, sama seperti yang tadi tadi disebutkan. Maka, titik yang kaitannya dengan ginjal dan adrenal glands, ini juga penting. This is paper tape. Nah, ini adalah paper tape ya. Jadi yang kertas, Bapak-Ibu ya. So, this is similar to kidney beans. That is why we are fixing kidney bean seed. Ya, ini adalah, ya, biji kacang merah. Itu sangat mirip dengan ginjal. Jadi itu yang kita pergunakan. Yes. You can see this line, crease line, and also this web line. Where these two lines are intersecting, you have to put point here. Kidney point. Ya, Anda harus menarik garis ya tadi dari antara dua jari yang jempol itu. Dan dipasang juga sejajar dengan garis yang ada di jempol tadi. Maka ada titik pertemuan, maka letakkan di situ. Ini adalah titik ginjal yang pertama. Nah, penting buat kita ketahui bahwa dua titik putih ini harus saling berhadapan ketika meletakkan bijian tadi. Like this. Nah, sama seperti ini. Yes, you have to recheck. Is this point correct? Ya, Anda harus recheck lagi ya, mana titik yang paling benar. Very good for some emotional situations and calmness. Ya, jadi ini sangat baik untuk juga kalau ada kaitannya dengan masalah emosi untuk buat calmness ya. Nah, kemudian, ya, biji yang lebih kecil dari biji kacang merah ini. As per sujok finger therapy, kidney points are located here in this area. Nah, sama, dia bisa diletakkan ya. Untuk di area finger ya, jari tadi di lokasi ini adalah untuk ginjal juga. Yes, also stimulate this point. Nah, satu lagi, stimulasi di ujung jempol ya, sebelah atas ini seperti gambar. You can fix one seat. Anda bisa setelah lakukan pijatan tadi, Anda lakukan satu bijian, letakkan di situ. These points are very effective and you will soon fall asleep. Oh, ini sangat efektif. Maka Anda ketika meletakkan ini, akan bisa langsung tidur tadi. So, evening time you should pay attention to all these points. Ya, jadi pada waktu sore hari atau malam, Anda harus atensi dengan titik-titik ini tadi ya, perhatiannya di situ. According to tri origin. Ada pun menurut tri origin. Sleep is directly controlled by soul. So, new toe finger. This finger has connection with sleep. Jadi, tidur itu, itu adalah di new toe finger ya, di jari new toe dan dia sangat koneksi dengan tidur. Yes, so very good to do this mudra. Nah, lakukan mudra seperti contoh tangan madame ya, itu jari kelingking dengan jempol ditempelkan seperti itu. And if you have any stress. Kalau Anda punya stress. Then in one hand, you can do this mudra. Ya, jadi kalau ada stress, maka di tangan yang satu Anda lakukan mudra. In right hand. Di tangan yang tanan. You can do stress mudra. This is related with mind according to tri origin, hetero finger. Untuk pikiran, mind ya, maka jari telunjuk ini adalah hetero finger. So, this point. Nah, titiknya di ujung situ ya. Di ujung dari jari telunjuk. Yes, don't fill, don't color this complete area. This center part, without color which you see, should touch the tip. Jadi ya, itu ada titik tengah-tengahnya ya. Dia harus menempel dari ujungnya. Untuk tangan kanan itu terkait dengan stressnya, mudra stress. Untuk tangan kiri itu untuk sleepnya, untuk tidurnya. So, after switching off lights, and relaxation, and this kidney points. Do this mudra for few minutes, and naturally you will feel sleep, and then naturally mudra will open and relax. Jadi, tadi setelah Anda melakukan lampunya dimatikan, kemudian Anda meletakkan biji-bijian tadi, seperti contoh sebelumnya, maka Anda bisa melakukan juga mudra, ya, sampai nanti Anda tidur, ya, dan dia akan lepas tadi jarinya. So, two times in a day you should do this mudra before sleeping, and in a day time, whenever you are little calm, you can do this mudra. Jadi, Anda bisa melakukan ini tadi, ya, dua kali dalam satu hari. Ketika Anda sudah merasa calm, ya, calm, maka Anda bisa melakukan mudra ini. And please try all these techniques and mudra, and if you feel result, and if you are getting good sleep after doing this, please write in our chat box. Oke, jadi Anda bisa melakukan ini, ya, ya, nanti, kalaupun nanti Anda merasakan hasilnya bagus buat Anda, boleh, ya, di chat box untuk dilakukan komentar di situ. Comment box, ya. Ya, ada komentar di situ. Yes, and please don't forget to upgrade your lifestyle, eating habit. This is important. Dan jangan lupa juga, Anda harus memperbaiki lifestyle Anda, khususnya dengan kebiasaan makan tadi. One thing important I want to say that when brain is not receiving proper oxygen, then also we have lack of sleep. Nah, sama, satu hal penting ketika otak kita kurang mendapat oksigen, maka juga akan susah untuk tidur. So, that is why breathing exercise, deep breathing, pause, exhale, and you should do this kind of breathing exercise at least once a day in a fresh environment. Hmm, jadi Anda juga bisa, ya, tadi melakukan tambahan pernafasan tadi breathing, ya, tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan, tujuannya tadi untuk menambah oksigen di otak, ya. Because of many thoughts, emotions, yes, there is obstruction and brain receives less oxygen. Ya, karena banyak pikiran, ya, emotion, sehingga tadi ada hambatan atau kekurangan oksigen di otak. Oke, so please follow all these tips and definitely your sleep will improve. Ya, silakan Bapak Ibu mengikuti ya tips-tips yang sudah diberikan oleh Madam ini dan ini insya Allah akan memperbaiki tidur Anda. Nah, sebelum berakhir, ya, termasuk juga ada mantra, ya, ini juga bisa akan tambahan dari beliau. So, so you need to create calm vibration in your mind and brain for this, you should say some mantra with this mudra. Hmm, jadi Anda untuk membuat calm dalam pikiran Anda, ya, Anda bisa melakukan vibrasi di situ dengan mantra dan mudra tadi di tangan. So make this shape of lip round, O, O. Hmm, lakukan dengan mulut yang O, gitu, O. O, and then M. O. Jadi O dulu, kemudian ada M gitu, ya. Seperti contoh, Madam, ya. Yes, in Triorigen, this is creating homo and neutro, homo and neutro vibration. O, you know, this is, Triorigen students will know. O is homo mantra and M is neutro mantra. It will take very fast to zero word. Sleep will become calm. Jadi, dalam pelajaran Triorigen, ya, ada mantra yang tadi, kalau O itu adalah homo, kemudian M itu adalah neutro. Sehingga ketika itu dilakukan, maka akan capai zero word dengan cepat. So I will give you one sample before leaving this video recording. Sebelum kita selesai recording ini, ada satu contoh yang akan beliau berikan. Oh, seperti itu, ya. Jadi, supaya saya nggak salah, ikuti aja apa yang dicontohkan, Madam. This vibration. Oh. Nah, contohnya seperti itu. See, my M is very long. This is neutro vibration. Jadi, yang panjang itu yang M-nya yang panjang. Oh. M-nya yang panjang. M-nya yang panjang. Nah, jadi yang terakhir, ya, yang neutro-nya yang panjang. Oh, jadi Anda harus lakukan empat sampai enam kali. Nah, Anda akan bisa langsung tidur. Yes, initially you can produce sound, and then when sleep is coming, and then you can reduce the sound, and without sound you can do like this. Jadi, bisa untuk awal Anda lakukan dengan suara dulu, tapi selanjutnya Anda juga bisa seperti yang Madam contohkan, tanpa bersuara. And slowly you will fall asleep. Maka Anda akan tertidur. Oke, thank you. Oke, thank you, Madam. Thank you very much. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton.